Alhamdulillah nomor 6 ya nomor 5 diwacodewe men ngubahansi yang nyekal kitab nomor 5 diwacodewe ngonek radong takon takon sama takon yang kira-kira ngerti saya ini nomor 6 Wan Abimas Ngudin Al Khundri yang dikatakan Ibn Masngud Al Khudri radiyallahu anhu radiyah ridah muka-muka ridah tawas ridah sapa Allah nganhu sangkeng Abu Masngud radiyallahu anhu biasa ini sahabat nabi anna rasulallahi setuhne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuna ha nyekah sapa rasulullah ngan samanil kalbi sangkeng regane asu wa mahril bagi lan opae wongkang zino wahul wanil kahini lan opae tukang bedek bedek mutafakun alaih Wan Abimas Ngudin Al Khundri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu naha ngan samanil kalbi wa mahril bagi wahul wanil kahini mutafakun alaih dilihatkan dari Abimas Ngud Al Khudri radiyallahu anhu bahwa rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam pernah melarang mengambil mengambil uang dari penjualan anjing dan mengambil uang dari upah pelancuran dan mengambil uang dari upah peramal nah rasulullah itu pernah melarang mengambil uang dari jual beli anjing nah kemarin sudah saya jelaskan kalau pakeh pakehnya imam syafingi yaitu nanti argumentasinya takwilnya itu karena anjing itu najis menurut imam syafingi kan begitu nah jual beli sesuatu yang najis itu kan tidak boleh jadi hasilnya berarti tidak boleh kan itu itu menurut imam syafingi kalau menurut imam yang lain imam maliki imam hanabi kan tidak tidak berpendapat bahwa anjing itu najis itu enggak bener nah itu takwilnya karena anjing itu adalah alat berburu mesin produksi kenapa nabi itu mencegah melarang supaya alat produksi itu tidak dimonopoli satu pihak nah entahlah kira-kira kayak begitu nah kalau jaman jaman dulu itu sahabat nabi kan banyak yang melihara anjing biasa aja nah sekarang kita itu atau setidaknya generasi saya generasi pak irul itu kan anu tau enggak mau melihara anjing karena secara umum di Indonesia itu kan memakai madhab yaitu madhab imam mushafingi yang imam mushafingi berpendapat bahwa anjing itu najis mogolazo gitu sementara mungkin di mana di Arab itu yang banyak orang pelihara anjing itu banyak ada lomba anjing berlari gitu nah anjingnya kalah yang punya yang nah ini perlu dijelaskan sampai-sampai kalau di Indonesia kalau generasi saya generasi pak manu kalau dengan anjing itu antipati dulu ini pak manuran di mahnya kalbarang ini belum begini kali gajah wong di tongseng tapi bahwa semua semua madhab pekeh mengharamkan daging anjing iya haram itu secara secara umum yang satu kalau imam mushafingi karena itu najis kalau imam yang lain ya karena alasannya itu hewan buas hewan apa itu jenai karnivor karnivor kan itu meskipun tidak semua karnivor nanti juga harus selalu haram juga tidak itu kan hewan buas hewan buas itu kan dilarang untuk dimakan tapi alasannya beda kalau imam shafingi itu ya karena itu najis sekaligus hewan buas kalau imam yang lain ya karena itu hewan buas tuh di Wonokromo dulu sampai karena kampung santri dan shafingi ya banget ada anjing masuk aja dibunuh walaupun jenai ya kekejaman lah itu mungkin juga salah paham dengan kitab Ihya Ulamuddin yang menjelaskan sifat-sifat keanjingan 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 dalam hati manusia itu harus dihilangkan anjing itu kan sifatnya memang di salah satu-satunya itu setia tapi setia bukan kepada benar atau salah tapi setia kepada yang memberi makan kemudian buas semacam-macam itu imam Mughal Zali menjelaskan panjang lebar berhalaman-halaman kalimat terakhir maka bunuhlah anjing tersebut dimaksudnya sifat-sifat yang tidak baik dalam hati tapi karena si ngaji itu ngantuk atau mengartikan juga bahasa Arabnya terbatas jadi kalau ada anjing bunuh padahal maksudnya itu sifat-sifat yang buruk gitu loh gitu loh kemudian juga misalnya ada hadis molekat itu tidak mau masuk ke rumah kalau disitu ada suar suar itu gambar mahluk hidup atau patung yang disembah maksudnya maksudnya itu dan anjing nah anjing itu maksudnya itu sifat-sifat si pemilik rumah itu loh yang kayak anjing itu asui nah itu ada yang menakwili seperti itu ada yang menakwili sesuai dengan ya apa adanya apa ada kalimat itu pokoknya kalau ada gambar mahluk hidup atau ada ada patung mahluk hidup di dalam rumah maka molekat rohman tidak mau masuk ada yang mengertikan ada anjing molekat rohman tidak masuk ada yang mengertikan seperti itu tetapi yang lebih masuk akal yaitu gambar itu maksudnya itu zaman dulu patung gambar mahluk hidup itu untuk disembah konteksnya itu sesembahan anjing di situ itu mewakili apa itu sifat-sifat si penghuni rumah misalnya pemarah apa-apa marah pendendam macam-macam kalau di rumah itu ada anjingnya seperti itu molekat rohman tidak mau masuk ada yang mengertikan begitu kenapa kita sampaikan karena sekarang ini kan era terbuka jadi semua madhab itu membikin konten di sosial media supaya kita tidak bingung nah oleh karena itu kita amalkan kita lakukan apa yang kita ketahui apa yang kita yakini tanpa harus menyalahkan orang yang beda pendapat misalnya misalnya kita antipati dengan anjing karena kita anggap najis mukolazah misalnya ya kalau ada orang melihara anjing biarin aja mungkin pakai madhab lain ini ini si ahmad albar mana-mana bawa anjing kecil mungkin zaman kecil itu lagunya itu aku punya anjing kecil aku beri nama manu misalnya aku beri nama heli heli apa deli ini deli mana lagi rana deli wih sana ewe itu anak itu ada ke korban ya beda-beda gak apa-apa dan kita itu mau tidak mau dalam keadaan kita bercampur baur secara global itu kita mau tidak mau itu menggunakan banyak madhab sekaligus jadi sudah tidak relevan ketika kita mengatakan bahwa madhab itu harus satu gak boleh yang lain gak boleh pindah-pindah gak bisa seperti itu dan semakin modern itu sebenarnya semakin kita optimis menuju ajaran inti ajaran esensial yang diajarkan oleh Rasulullah semakin mendekati menurutku itu mana kan banyak orang mengatakan bahwa secara umum loh yang pokok-pokok itu loh makin jauh dari ajaran Rasulullah enggak semakin saling mengkonfirmasi semakin tahu duduk perkaraannya di zaman Rasulullah kalau saya optimis seperti itu tetapi agama kan kata Rasulullah makin lama makin asing iya yang dimaksud makin asing itu adalah dimensi spiritualnya dimensi kebatinnya gitu loh karena kemakrifatan secara batin itu seiring dengan perkembangan kehidupan manusia maka pasti secara logis itu menurun karena apa? karena manusia makin tergantung kepada benda-benda gitu jadi maksudnya agama dulu asing kemudian semakin asing itu maksudnya secara spiritual menurun kualitas kualitas spiritual manusia itu tetapi yang zahir yang terlihat itu makin terkonfirmasi seperti di zaman Rasulullah pasti itu jadi misalnya begini Imam Syafi ini mengatakan anjing itu najis mukul atau had dasarnya adalah hadis Rasulullah Rasulullah pernah bersabda kalau tempat makan minummu dijilat anjing basulullah tujuh kali yang sekali pakai debu gitu itu untuk disinfektan kalau sekarang gitu apa itu jenangnya jadi ser-ser ini jaman katorok-katorok apa 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 sanitaser menghilangkan kuman jaman dulu kan belum ada sabun adanya pasir kan itu nah kalau Imam Syafi ini mengatakan bahwa itulah bukti bahwa itu ini najis banget mukul ladoki banget gitu sampai harus dicuci tiga kali itu loh eh tujuh kali itu loh tapi kalau bagi Imam Malik lain lagi enggak pada zaman itu itu ya gitu aja hadisnya gitu ya begitu aja dilaksanakan tapi jangan mengatakan bahwa najis apa anjing itu najis karena Rasulullah nggak pernah bilang anjing itu najis terus takwilnya bagaimana diteruskan oleh generasi pengikut Imam Maliki ya bisa aja pada waktu itu itu memang Rasulullah ketika bersabda itu ketika sedang pandemi anjing gila banyak anjing gila kan berkali-kali di dalam kehidupan manusia itu anjing mengalami komunitas anjing itu mengalami pandemi anjing gila itu yang kalau nggak dibasuh sampai bersih bener ya orangnya bisa kena dan berbahaya nah misalnya Madhab Imam Shafingi berkembang makin jauh dari Medina makin jauh waktunya dari waktu Rasulullah diartikan lagi diartikan lagi di breakdown lagi kan makin keras makin keras makin ketat makin ketat sementara Madhab Imam Maliki juga begitu Madhab Imam Hanafi juga begitu nah ketika ada internet itu semua informasi kan bertabrakan informasi dari Madhab Shafingi Madhab Hanafi Madhab Ambali Madhab Maliki nah kita harus bijak memahami itu dan Rasulullah kan udah wanti-wanti jangan suka mengkafirkan jangan suka memurtadkan orang yang beda pendapat kalau masalah-masalah zahir seperti ini makin terkonfirmasi tetapi kalau dimensi spiritualnya orang itu makin lemah pasti nah agama di situ itu kan Rasulullah kan bilang agama ini soal ini betul pencapaian kemaarifatan secara batin itu menurun kualitas manusia secara spiritual menurun semakin material manusia itu semakin tergantung kepada hal-hal yang bersifat materi bersifat kebendaan maka keakhiratan keakhiratan kan dunia aspek batin itu makin mundur keduniaan makin maju hal-hal yang material jadi ya kita harus harus siap dengan hal seperti itu jangan kenceng-kenceng banget ya kita laksanakan bila keadaan memungkinkan misalnya misalnya saya kebetulan lagi di apa di negara lain apa di daerah lain apa di bali apa di apa di kalimantan utara apa kalimantan barat yang dimana semua tetangga saya itu misalnya melihara anjing ya saya pakai aja madabnya imam maliki anjing gak najis kan gampang kalau bersikukuh gitu ya geger sendiri repot sendiri padahal agama itu tidak untuk repot nah persoalannya sekarang itu kalau zaman dulu ini terkait ya terkait secara tidak dalam dulu itu pengetahuan kan begitu berharganya dan harus diburu harus pergi kemana untuk mencari pengetahuan misalnya untuk belajar ilmu alat itu harus ngelerap daerah sekitar kebumen untuk belajar anjing harus kemana-mana sekarang kan sudah ada internet lebih mudah sekarang ini banjir data berarti banjir pengetahuan tetapi problemnya itu adalah krisis akal sehat nah itu masalahnya krisis logika apapunnya di negara kita yang pendidikannya belum kurikulum pendidikannya belum ketemu yang terbaik dan ini bian sana benar ini Pak JK saya itu banyak tidak setuju loh dengan Pak JK itu Yusuf Kala itu tapi ada yang setuju juga misalnya dulu Eptanas untuk pelajar itu cukup bahasa Indonesia bahasa matematika bahasa Inggris sudah cukup yang lain itu tidak usah di ini itu loh tapi kan guru yang lain bidang yang lain yang disitu ada kepentingan honor macam-macam tidak setuju maka terus Eptanas itu macam-macam sekarang sudah tidak ada Eptanas lagi jadi sebenarnya kan mewakili bahasa itu untuk komunikasi matematika itu untuk logika bahasa Inggris untuk komunikasi dengan orang di luar negara kita sudah selesai kan kebutuhannya cuma itu yang lain-lain itu seharusnya ya untuk pengetahuan secukupnya saya yang boleh usul itu sebenarnya pendidikan itu sebenarnya ditekankan ya transfer of values transfer nilai-nilai nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa akhlakul karimah nah akhlakul karimah itu salah satunya cerdas itu tadi nera cerdas Surabakal di akhlakul karimah jadi bisa memperlakukan data dan pengetahuan dengan benar karena kalau logikanya lemah makin banyak punya alat makin salah menggunakannya contohnya begini ada orang logikanya lemah dia pekerjaannya adalah tukang menebang pohon dia cuma punya tiga alat yaitu senso kemudian kampak kemudian gergaji besar kerjaannya dia menebang pohon dia milih alat yang tiga itu nggak pernah keliru secara fatal cuma cepat apa lambat harusnya pakai senso malah pakai kapak ya bisa tapi kan tidak secepat pakai senso cuma begitu saja yang satu pekerjaannya itu tukang menebang pohon misalnya contohnya dia punya alat pisau belati pediang silet bukan silet loh silet senso apa mana ya PMS PMS cutter dia nggak punya logika maka ketika dia menebang pohon dia menggunakan silet nanti buatkan silet meledeng ini ambruk nah perumpamannya seperti itu loh perumpamannya itu seperti itu di satu sisi memang ada orang yang sengaja apa jenis memframing 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 apa ya mengotakkan sesuatu untuk menjatuhkan orang untuk memfitnah orang jadi disalahkan misalnya saya ngomong kita itu sebaiknya itu sekali-sekali piknik ke parang tritis misalnya gitu ya dan nanti pembenci saya itu akan memframing Gus Fuat Peler itu sesat sesatnya adalah dia mengatakan bahwa setiap sekali-sekali piknik ke parang tritis itu harus lewat semarang lu padahal aku nggak pernah ngomong lewat semarang loh kitabnya dalilnya begini ya begitu nah sasarannya sekarang ini ulama-ulama N.O kenapa ulama-ulama N.O yang diserang? karena N.O lah ulama-ulama N.O lah yang menjaga Indonesia ini menjaga Pancasila NKRI Bindika Tunggal Ika UD 45 yang paling komit sekarang itu ulama-ulama N.O kenapa ulama-ulama N.O itu komit dengan empat pilar kebangsaan? karena punya ilmu dan punya akal kok tidak bikin negara Islam? karena kita sudah sepakat bahwa bentuk negara kita seperti itu kita sudah sepakat membuat perjanjian nah orang beriman orang Islam orang berilmu orang punya akal wadib hukumnya mematuhi perjanjian di dalam Al-Quran siapa yang tidak mematuhi perjanjian itu kafir itu loh nah yang musuhi siapa? yang bermimpi tentang khilafah tentang negara Islam berdasarkan berdasarkan syariat Islam padahal syariat Islam khilafah negara Islam itu menurut pendapat mereka bukan menurut kanjeng Nabi bukan apa Islam pasti begitu? enggak dan itu disitu di belakang situ siapa? ya kepentingan barat seperti senanjung Arab itu perang di mana-mana bunuh-membunuh macam-macam tidak nah ini kadang-kadang itu kita harus paham seperti itu mereka itu ya gimana caranya membusukkan ulama-ulama NO ini jangan salah loh aku kan tidak pengurus NO struktural aku setengah Muhammadiyah setengah NO setengah PDI setengah PAN setengah PKB setengah Hanura setengah Perindu setengah KP karena jelas jangan salah nah kenapa yang diserangi itu ulama-ulama NO? karena yang dianggap paling menghalangi sebenarnya Muhammadiyah juga menjaga NKRI Pancasila UD45 macam-macam tapi Muhammadiyah itu perhitungan mereka gampang untuk diselesaikan setelah menyelesaikan NO dulu setelah menghancurkan NO dulu dan mereka mengatasnamakan Islam Islam macam apa itu? Islam Jahiliya dan mereka yang mengajarkan cacimaki sesama anak bangsa dulu kan tidak ada cacimaki apa mencacimaki kiai mereka itu mengajari cacimaki itu kiai-kiai NO itu zaman dulu kan tidak ada itu bahkan orang ateis pun tidak berani mencacimaki kiai itu sekarang yang aku punya santri NO garis ngaceng lurus biasa kok mereka itu bulannya kiai ini yang ngaceng konangan ini kriminalisasi ulama ini merusak dakwah melawan Islam apa yang kelakuanmu? kueh diwc ngaceng apa yang berlaku? apa yang berlaku? apa yang berlaku? kriminalisasi ulama ya aku sudah bilang itu ulama-isasi kriminal kriminal yang dianggap ulama karena memakai seragam ulama memakai kostum ulama memakai topeng ulama bergaya ulama padahal kriminal tukang ngaceng jadi kudu paham jangan ikut-ikutan kita kayak begitu mereka itu memang mau menghancurkan Islam menghancurkan lewat NO dan itu ada sejak zaman Sayyidina Ali dan mereka dalihnya selalu sama ayat siapa yang menatakan hukum? selain hukum yang diturunkan Allah maka mereka kafir maka Sayyidina Ali pun dianggap kafir itulah yang disebut sedikit-sedikit mengajak mubahalah mubahalah itu orang Islam kalau berselisih perkara dengan orang kafir gitu loh nah ini sesama orang Islam mubahalah berarti kan mengkafirkan orang Islam lainnya kemudian selalu mengajarkan al-walak wal-barak barak atum minallah wa rasulihi yang ta'a ta'ubah itu walak itu temen apa ibarak itu orang yang nggak peduli musuh itu yang ngajari Muhammad bin Abdul Wahab pendiri salafi wahabi yang di zamannya saja ulama-ulama sepakat bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu sesat ciri-cirinya kayak begitu tapi mereka itu lupa bahwa di antara ulama-ulama NO itu ya rakyatang si Jipoloro kan ada walinya lah minimal si gundel lah wali murid siapa memusi waliku kata Allah aku mengumumkan perang kepada dia maka pasti ditunjukkan oleh Allah kebobrokannya kualat nah kualat itu sebenarnya logis orang yang melakukan apa ku jenenge perilaku-perilaku keji jahat seperti itu itu menunjukkan bahwa dia logikanya nggak lurus bahwa sebentar lagi karena logikanya nggak lurus maka dia akan terprosok atau kalau dibalik sebenarnya dia itu sudah melakukan hal-hal yang tidak logis tidak bermoral cuma belum ketahuan buktinya apa dia melakukan kejahatan itu memfitnah ulama-ulama NO itu akhirnya ketahuan jadi kualat itu logis yang disebut ulama itu kan simbol kebenaran kalau bener kalau ulama bener loh kita melawan ulama berarti kita akan melawan kebenaran ya ketika kita melawan kebenaran berarti kita tidak logis ketika kita sikap kita tidak logis maka tindakan-tindakan kita yang lain juga tidak logis ketika kita melakukan tindakan-tindakan tidak logis pasti celaka ya kan jelas kan logis kan ulama-ulama ini cukup bermodal jenggot dan serban nggak boleh ketukang fitnah ada yang mengatakan itu kan perbedaan ilmiah ini kok menyangkut pribadi tidak orang itu sangat-sangat tidak ilmiah pseudo ilmiah ilmiah palsu kalau ilmiah tidak seperti itu wakon kayak judul klarifikasi Gus Fuat oh boy pernyataan Gus Fuat tentang si sengkuni cabul katanya nggak boleh benci orangnya enggak saya nggak benci orangnya kasihan deh loh benci perilakunya itu berbahaya masalah yang untuk kebangsaan kita makanya saya bilang tau untuk zaman globalisasi seperti ini kan tadi saya bilang ya sudah yang kita yakini kita yakini sebagai kebenaran ajaran yuk kita lakukan kita amalkan se kuat tenaga sesuai dengan keadaan yang melingkupi kita dan ambillah guru-guru yang sesuai dengan akar budaya kita untuk sementara ini orang Jawa itu bergurulah kepada orang Jawa jangan berguru kepada orang Cina jangan berguru kepada orang Yaman dalam soal agama karena budayanya beda kalau orang padang pasir itu kan mencaci maki kan biasa karena mereka akarnya jahiliah udah ada Islam aja masih jahiliah orang Jawa kan lebih islami dalam soal akhlak lebih maju kita lebih dekat dengan apa yang digendaki Rasulullah ini soal budaya nanti ada ketegangan-ketegangan budaya seperti itu ketegangan budaya itu menimbulkan salah paham nanti kalau keadaan normal ketika manusia sudah pada dewasa logis bisa membedakan antara agama dan budaya baru kita belajar kepada yang lain saya kan berkali-kali bilang orang Jawa itu ngaji kepada orang Jawa orang Kalimantan ngajinya kepada orang Kalimantan orang Sulawesi ngaji kepada orang Sulawesi asli yang turun-temurun bukan baru kemarin sore datang ke situ nggak ngerti budayanya nggak ngerti apakah ini logika setempat remuk kalau caranya seperti itu jangan kita ikut-ikutan seperti itu ada ini orang Jawa ya ngaji ini karena orang Jawa untuk sementara waktu sementara waktu itu berapa? ya 50 tahun mungkin setidak-tidaknya kita tidak ikut mengambil bagian untuk menambah rumitnya persoalan Jangan pernah mengira bahwa Arab itu sama dengan Islam enggak, Islam adalah Islam Arab adalah Arab Arab itu kalau menurut Al-Quran jahiliyah jelas nah sekarang kan campur baru Islam sama dengan Arab ya enggak Arab sama dengan Islam enggak Islam itu universal diturunkan Allah kepada Rasulullah yang universal bukan hanya untuk di bumi kok bahkan kalau di planet-planet lain ada manusia itu sama kok Islamnya itu budayanya yang beda gitu loh orang Nusantara ini kan kesaksian ya kesaksian Syed Muhammad Al-Maliki Al-Marhum kesaksian Abu Yadim Nyati Banten berkali-kali berkali-kali ketemu Rasulullah yakdoh Aufilmanam di alam jaga maupun di alam tidur Rasulullah bilang orang Nusantara itu paling dekat dengan apa yang digendaki Rasulullah akhlaknya itu nah ini penting untuk Anu karena semua negara kan goncang sekarang ini sentimen Ras sentimen budaya itu ya supaya gampang kalau budayanya sama itu kan memahaminya lebih mudah makanya wali Songo itu dulu kawin mawin dengan orang Nusantara memahami budaya Nusantara bahkan sampai meningkatkan budaya Nusantara dulu gamelan itu belum lengkap ada Sunan Bonang dan ada Sunan Kalijogo menjadi lebih lengkap kerawitan itu ada budaya wayang kulit yang itu sebagai media untuk dakwah agama Hindu pada waktu itu oleh Sunan Kalijogo diselaraskan sesuai dengan ajaran Islam maka ada jimat kalimo soto kalimat jahadat itulah adalah pusaka tertinggi dari percuma perkudara wapun Tadewa eh eh kresna gitu loh coba kalau wali Songo ini demo-demo terus takbir di jalan apa ada orang Indonesia masuk Islam pada waktu itu domurtad iya man jadi jangan mudah kita itu terprovokasi ini Islam ini agama enggak Islam udah kayak begitu pakai akalmu pakai akal sehatmu masa enggak masuk akal kayak gini enggak mungkin ini Rasulullah ngajari kayak begitu aku khawatirin ini sekarang itu biasa saling cacimaki itu si ngajari itu si kuwi si kail itu dulu itu enggak pernah kayak begini ini nah ini semua negara guncang wakil Amerika negara maju isu Ras isu wanu menguat Donald Trump jadi presiden itu gara-gara dia memainkan isu bule dengan isu pendatang itu di Jerman juga di Perancis aja begitu presiden PSSI nya Perancis aja ngece Zidane ini Zidane bantengnya kalau si pelatihnya itu Descham tulisannya Descham membacanya Descham Descham jadi kan hidungnya orang Perancis itu kan muwansung muwansung jadi Ong jadi udara yang keluar dari mulut dan dari hidungnya banyak yang dari hidung jadi Ong Ong tulisannya Thierry Henry Tierry limonco Ong ini limonco ong 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 jawa hidungnya depis bolongannya cili Thierry Henry nah itu soal budaya soal jadi jangan ikut-ikutan kita kayak gitu tapi itu keturunan Rasul kita itu juga keturunan Rasulullah gimana sih udah berkali-kali saya bilang tuh 85% orang Nusantara itu membawa darahnya Rasulullah nyerah ngendel tak kono wali-wali kutub kono tau tak kono Rasulullah Dewi itu loh padahal yang ngaku keturunan Rasulullah itu belum tentu juga muantep banget kue dilatih si lite rusak akal sehatmu dari cara ini kamu nunggu dan yang membuat saya emosi orang-orang seperti itu membawa-embawa nama guru sekumpul itu yang membuat saya marah tapi guru sekumpulan menyuruh menghormati memuliakan iya ingat saya dapat pemberitahuan dari beberapa santinya guru sekumpul soheh ini A1 guru sekumpul pernah bilang kalian gak usah ngurusi itu tapi kalian gak bisa biar aku yang ngurusi kenapa? kalau guru sekumpul itu ngurusi mendidik bisa mendidik kamu gak punya mental mentalmu jongos gak punya ilmu apa bisa kamu mendidik menjerumuskan iya aku bukan anti bukan jangan salah wakil aku kan keturunannya sunan ngampel jelas itu kan kanjeng nabi mereka percaya tidak apa pun kalau mau ngaku keturunannya sunan kudus jadi ngece keturunannya sunan ngampel ya ciloko tapi itu keturunannya sunan kudus juga ngece ngece karena keturunannya sunan ngampel kan senior sunan ngampel ke pri ke pri ke pri wk di kak saya kemeng kuyol mana buktunya kalau keturunannya tobiat jadi itu ya maksudnya kita jangan ikut-ikutan kayak begitulah nah ada yang ada kiai yang bukan kiai ya ada orang yang ngomong itu menarik kalau kita membawa simbol-simbol agama apakah kita berjubah apakah kita memakai serban apakah kita semacam lah yang menunjukkan bahwa itu itu orang itu mempersepsikan itu adalah identitas Islam berbuatlah baik jangan berbuat macam-macam ngasih duit kah nolong orang kah bersikap santun kah tapi kalau kamu itu lagi marah-marah macam-macam lagi pelit lagi ganggu orang jangan pakai kayak begitu lagi demo jangan pakai identitas Islam pokoknya Islam itu ngajari demo demo itu seragam buah jingan maka itu apa wudho kalau jaringnya orang ingin melakukan wudho suka jember itu kan ya kan kalimat seperti itu itu menunjukkan anda ini senangannya nonton bukep iya kok bisa ada sumpah seperti itu nanti kalau terbukti saya akan jalan berangkang-merangkak dari daerah saya sampai Jakarta kalau perlu telanjang bulat kok ada kalimat telanjang bulat ini ngaku kiai apa wudho sumpahnya kiai tidak ada yang menunjukkan sumpahnya kiai kalau perlu saya terbuang dari kota saya sampai Jakarta kan tinggal tukuk tiket kalau perlu saya telanjang bulat itu tidak kalimatnya orang tukang bukep kok ada wudho aku punya penyair aku punya redaktur sastra omongan siapapun itu saya bisa analisis menunjukkan bagaimana pribadi orang itu makanya saya tidak mengapa karena aku apa mau aku itu duduk kiai aku itu menggantung aku itu saya punya alat tes kebohongan dengan kalimat-kalimat yang dikatakan orang ini bohong ini menunjukkan pribadinya begini dua puluh kalimat kau ucapkan aku bisa menebak pribadimu menunjukkan apa 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 aku cekau kiai gumbul meneh terus ahli bahasa penyair penyair ini maksudnya bukan tukang tukang membawa kasidah enggak kalau di kalimatan kan penyair itu maksudnya kan tukang berkasidah bukan maksudnya penulis air penulis puisi tambah kiai meneh kiai kan jadu ini kan waskita orang waskila orang waskila orang waskila orang waskila orang waskila bisa tambah gundul woy gundul woy gundul saking ngukainya mikir tau woy woy orang ngapusi woy orang bodoh-bodoh banyak nisya diapusi orang bodoh itu memang mudah ditipu tapi sebenarnya sedikit sih yang bodoh itu di Indonesia yang kayak gitu paling 5% aja tapi karena mereka punya akun banyak jadi seolah-olah banyak harga apa hasil dari penjualan anjing kok tekan kadron wa mahril bagi dan rasulullah juga melarang uang dari hasil dari pelacuran ketemu pelacur dikasih uang enggak mau haram goblok woy itu kan dilarang oleh rasul loh dia pelacur duit yang diberikan kamu itu belum tentu dari hasil pelacuran belum tentu woy suudan banget woy mau saya hafal duitnya itu dari saya kok tadi malam woy 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 berarti woy censi nganggu woy dewe apa apa aku nomor seri ini apa pakai jasuk wujan gitu loh kenapa rasulullah itu melarang uang hasil pelacuran ya pelacuran itu kan penindasan sebenarnya penginja-injaan harkat dan martabat manusia meskipun banyak orang mengatakan konon katanya pelacuran itu adalah pekerjaan paling tua di dunia ini sebelum ada pekerjaan lainnya iya ya memang Tuhan itu menciptakan siang dan malam baik dan buruk benar dan salah tapi jangan lupa pelacur ada yang masuk surga ngasih anjing kehausan itu kata rasulullah ada lakukan arul bus warga cari anjing yang kehausan kau kasih minum pelacur melihat anjing kehausan diambilkan air diminum langsung masuk surga itu nilainya kasih kasih sayang bukan anjingnya itu bukan ada anjing kehausan ada manu kehausan wah kalau memberi minum manu kehausan itu enggak ada hadisnya ya manusia harus didahulukan anjing aja kehausan dikasih minum apalagi manu lupa manu itu manusia yurang ngerti kita eh biawak misalnya hahaha aku menggunakan pak manu sebagai contoh karena aku tahu pak manu itu enggak akan marah enggak akan tersinggung itu enggak akan salah paham rawannya aku gunakan liyanya aku mengawatirku enggak salah paham enggak pak manu diajar saya karek-karek ma' so mantep wakul wanil kahin dan uang dari hasil ramal meramal sesuatu yang irasional ramal meramal kan irasional beda dengan memprediksi ya ya emang Islam itu turun ketika peradaban manusia masih seperti itu logika manusia masih seperti itu jangan dibayangkan seperti sekarang itu kan sudah tahun hijriah sudah 1400 sudah 14 abad sudah 1400 tahun lebih 1000 tahun yang lalu 1400 tahun yang lalu itu otak manusia bentuknya kayak apa kan sudah mengalami perubahan sekarang Allah saja menggambarkan ashabul kafi itu yang 350 tahun tidur itu Allah itu menggambarkan dengan hiperbolik ya dengan lucu gitu kalau kamu ketemu orang-orang itu pasti kamu lari terberit-berit ketakutan gitu loh ini jani kan guyon betapa beda gitu loh wajahnya sebeda anunnya sebeda nah makin lama nilai-nilai Islam itu makin diterapkan dalam kehidupan logik estetik bersih akuntabel macam-macam itu kan prinsip-prinsip nilainya diajarkan oleh Islam yang dalam keyakinan agama kita Islam itu diajarkan oleh semua nabi yang 25 nabi itu terutama yang wajib di imani yang disebutkan Al-Quranan 25 rasulullah menjelaskan sebenarnya nabi dan rasul itu 124 ribu itu loh mengajarkan prinsip nilai-nilai yang ideal yang sebenarnya ini makin modern makin terbukti yang diajarkan para nabi itu bener nah ada orang bertanya kalau seperti sang buddha gautama itu nabi apa bukan ya nabi nabi lokal untuk orang India apakah Zoroaster Zoroaster kan nama orang ya ya nabi Konghucu itu nabi bukan ya nabi yang mengajarkan kebenaran itu cuma nabi nah kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu khotamul ambiya penutup para nabi dan semua nabi itu mengajarkan bagian-bagian dari cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW itu kan keyakinan kita makanya saya bilang orang itu gak bisa memahami prinsip-prinsip ahlu sunawal jamangah kalau tidak percaya hadis tentang Nur Rasulullah titik ini adalah menjelaskan tentang Nabi Adam ya menjelaskan tentang Nabi Noah tentang sang buddha gautama ya tapi dengan mempercayai Nur Rasulullah hadis tentang Nur Rasulullah mudah semua dijelaskan logis semua runtut runtut koheren dalam bahasa puisi itu koherensinya itu jelas jadi makin terbukti semua semakin modern semakin terbukti nilai-nilai Jangan malah ketakutan lah, masalah ini orang memahami teks agama yang diwariskan para ulama itu dengan mengaitkan dengan konteks sekarang, jadi malah ketakutan. Padahal itu makin zaman itu makin bergerak maju, makin terbukti apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya, dan makin terbukti sabda-sabda Rasulullah yang benar-benar disabdakan Rasulullah. Dan makin terbukti ulama-ulama terpilih, seperti misalnya Imam Al-Ghazali, seperti misalnya Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti misalnya Muhyiddin Ibn Ngarobi, makin terbukti kebenarannya. Kalau dulu masih spekulatif berdasarkan hukum-hukum logika saja, semakin terbukti sekarang. Bukan hanya logika, buktinya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Maka memang tidak mudah jadi kia itu. Tidak cukup banyak pengetahuan, banyak pintar membaca kitab, atau sudah banyak membaca kitab. Enggak cukup. Baca kitab dikit saja, seperti kia-kia kampung zaman dulu, marimati ya sulam taufik, kalau kitab majemuk, kalau alkar misalnya. Tapi kalau memang ditunjuk oleh Rasulullah, ya disangoni oleh Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah. Nah sekarang enggak ditunjuk Rasulullah, gurunya aja enggak nunjuk, apalagi Rasulullah. Berani-beraninya pakai kostum kiai, pakai kostum ulama, pakai topeng ulama. Akhirnya mengencok, dikatakan suaranya apa, dianggap ulama. Tidak ada dianggap ulama, diakini ulama. Al-ngulama warosatul ambiya. Ulama, pewaris penerus para nabi. Ulama. Kalau Guru Sukumpul menjelaskannya, kalau Mbah D menjelaskannya, kalau Ked menjelaskannya, kamu jangan berani-berani jadi ulama, jadi kiai, kalau bahasa Jawa itu. Jadi ajangan, kalau di Jawa Barat itu. Kalau Rasulullah enggak datang kepadamu, nyuruh kamu. Paling sedikit gurumu yang nyuruh. Gitu loh. Enggak ada yang nyuruh. Istrinya aja enggak percaya. Kok jadi kiai itu? Keperiwek. Apaan? Ulama-ulama dipercaya kia, anu bojone. Ang bojone wira manut. Ya memang ada nabi itu yang istrinya tidak nurut. Nabi, siapa sih? Nabi Lut. Lut main dut, yu may rong. Jangan, cahcil yang bingung, aku bingung, Lut main dut, yu may rong, apa wih? Aku bingung, enggak tak takkan kan jenis nabi. Ini maksudnya, Lut main dut, walut, omai lendut. Belut itu rumahnya, di, apa? Lumpur. Yu may rong. Yuyu omai, nget rong. Yuyu, yuyu yang apa den? Kamu kan pemakan yuyu yang terbaik. Kepiting, itu rumahnya, lubang. Lut main dut, yu may rong, apa? Bingung, aku zaman jilai. Rondulwati, jaman jilai, cangkriman, cangkriman apa? Pak Manu. Lut main dut, yu may rong. Apa? Takkan kan jenis nabi, alam, ngunugi, ngunugi kan jenis nabi. Bihankan, raya so bosok. Anu, raya so bosok. Halus. Ngunugi kan jenis nabi. Iya, jawaban ngunugi bener. Sab, ternyata bener. Harus ngerti ya, jawabannya. Lut main dut, yu may rong. Apa? 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 Lut main dut, yu may rong. Apa sih ngandang? Kanjik nabi. Wah, watan cangkriman. Zaman aku, umur 4 tahun, 5 tahun. Wah, watan cangkriman. Wah, watan cangkriman. Tidak ada yang ada yang tahu ketemukan jenis nabi, masalahnya ketemunya, ketemunya, apa yang jenis, sendel bolong, tidak. Ke dasar, ternyata bayi, temukan jenis nabi. Tidak ada yang ada yang ada yang ada, di chat putih, orang tahu kemudian jenis nabi. Giambleh. Lut main dut, yu may rong. ngirang ade panggil loh makanya ngel makanya omonganku ya jatuh tako ke ustad-ustad lu main dot yu main rong omonganku tako wali-wali kutub apa mena gimana Gospadler itu omongannya sesat apa ngawur apa wah itu gila bukan hanya itu bener gak? ada yang keliru gak? insya Allah gak ada yang keliru tapi memang mulutnya itu menyakitkan bagi orang-orang vasek dan bagi orang-orang munafek itu sakit itu itu seperti ayat apa wijennya? apa ini? fi kulubim marodun fazadahumullah marodong mulutnya Gospadler itu seperti pelaksanaan dari fazadahumullah marodong di dalam hati mereka sudah ada penyakit Allah menambah jadi orang-orang melakukan Gospadler itu yang munafek jadi kita munafek ya itu ngodiar ya itu yang apa ini kita api ini deg-degan jauh-jauh disemat ya itu horor ini kecangan lujar ini rakanu ini gojek kok terus kok terus diplesek di frame dia sendiri bilang horor horor bagi orang-orang yang munafek horor bagi orang yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan kebangsatannya itu jelas bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati